Intro Kami dari Satelantas Polis Ngawi sedang melaksanakan biad patroli rutin Untuk situasi arus di daerah Ngawi sendiri ini Para pengemudi itu seringkali kesadarannya masih kurang Terutama untuk penggunaan helm atau banyak yang tidak memiliki sim Nah maka dari itu kami seringkali melaksanakan patroli rutin ini Untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar Ketika kami sedang melaksanakan patroli di jalan Amatiani Kami menemui sepasang pelajar yang satu tidak menggunakan helm Ini sekolah apa enggak ini kira-kira ini? Lalu, kita kan tadi kumpulan samir dulu Itu apa? Organisasi Organisasi Terus kenapa enggak membuat sim? Belum cukup umur Belum cukup umur, umurnya berapa? 15 15 Dia kok gitu sih mukanya, enggak boleh dong Call dong sama kakaknya Kan kakak kan disini menegakkan hukum Dia tidak memiliki sim Ya itu merupakan salah satu masalah yang dihadapi pelajar Yaitu tidak memiliki sim Ya adik salah enggak kira-kira? Kalau belum cukup umur pakai motor, salah enggak? Tahu enggak peraturannya? Seharusnya bagaimana? Iya tadi kan mau itu, mau nunggu jemputan Terus? Tampilan dulu Tampilan dulu Tampilan dulu, enggak bisa jemput Terus kan Oh, ayahnya enggak bisa jemput Terus? Setelah itu langsung ditawarin bonceng Ditawarin bonceng Oh baik ya Tapi salah ya Iya adik ya Adik benar tindakannya menawari dia Tapi tindakannya salah ya Karena dia enggak pakai helm Kepala sama helm itu mahalan mana? Kepala Mahalan kepala kan? Helm berapa sih helm? Helm berapa? Dua ratusan Dua ratusan Mampu enggak beli helm? Uang sakunya berapa sih setiap harinya? Enggak tentu Enggak tentu Tapi bisa kan ya beli helm ya Jadi mahalan mana? Mahalan helm ya? Kepala Nah, mahalan kepala Kalau tahu mahalan kepala Besok lagi harus pakai helm Iya, enggak boleh nih jalan besar Saya bingung dengan tindakan orang tua Yang mengizinkan dengan gampangnya Anak-anak itu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya Padahal Tidak membawa sim itu sangat berbahaya ya Karena sim itu berkaitan dengan keterampilan si pelajar ini Apakah orang tua tersebut tidak sayang kepada anaknya Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas Karena adik udah melanggar Tidak punya sim Adik juga yang di belakang Tidak bawa helm Tapi kan kami patroli Terus kami mendapati dia enggak menggunakan helm Jadi kami dari pihak kepolisian Memaksanakan penindakan Yaitu dalam bentuk tilang Setelah besok lagi Anaknya jangan sampai Tidak mau pakai helm di jalan raya Karena resikonya itu besar Apalagi ngawi itu kan jalur kecelakaan Sebetulnya memang kita selanjutkan naik kendaraan nemu Setiap hari sudah kita anggar naik angkot Sebetulnya enggak pakai motor Kita enggak tahu juga Terus ternyata pakai tuan dari teman Iya oke enggak apa-apa Siap Terima kasih ya Pak ya Saya mohon pamit ya Pak ya Sampai jumpa TNK ada mana coba dilihat dulu Kembali lagi pelajar ini tidak memiliki surat yang wajib dimiliki oleh seorang pengemudi yaitu SIM Rumahnya mana Rumahnya geneng Rumahnya geneng Tapi kira-kira biasanya naik apa Naik angkotan Ini pacarnya ya Lihat terus TTM Oh enggak Oh kenal aja Ini karena adik-adik melanggar Kamu enggak bawa SIM Kamu enggak bawa helm Kakak tilang ya Ya Gak apa-apa ya Kembali lagi kami melakukan penilangan Sebagai bentuk tindakan kami terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pelajar tersebut Pak Dui, Pak Dui Merapat ke kiri Pak Dui Itu yang pakai kardus itu dihentikan dulu Ketika perjalanan menuju ke pores kami menemui pelanggaran lagi Selamat siang Bapak Ini dengan Bapak siapa? Wahyu Rumahnya di mana? Beneng sini Beneng Ini bawa apa ya Pak sampai segini besarnya? Paketan Paketan Isinya apa? Isinya apa? Oh Perorangan tinggalnya Iya Tapi kira-kira salah enggak apa kalau bawa kayak gini? Bahaya enggak? Tidak Bahaya Tapi gimana lagi? Tapi enggak boleh ya Pak ya Kira-kira kalau kayak gini kelihatan enggak dari spion itu yang dari belakang? Kelihatan Udah dari belakang kan Bapaknya enggak kelihatan Ini juga spion kadang terhalang nanti Jadi enggak boleh lagi ya ini ya Surat-suratnya ada? Lengkap? STNK SIM SIM-nya ya masih berfungsi ya Memang pengemudi tersebut mematuhi peraturan lalu lintas yaitu membawa perlengkapan-perlengkapan Namun yang salah dari dia adalah ketika dia membawa muatan yang melebihi aturan yang ada Sehingga kami memberikan bimbauan agar itu tidak terjadi kedua kalinya Oke walaupun saya tahu Bapak mencari uang tapi tetap utamakan keselamatan Kalau Bapak kenapa-napa kan keluarganya kan nanti Gimana kan? Selamat menikmati